Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel ini Seperti dalam judul video kali ini, saya sedang mempersiapkan sebuah acara wisuda online yang akan diadakan bagi anak-anak kelas 6 di mana tempat saya mengajar Mungkin bagi sebagian besar orang yang sudah mempersiapkan wisuda online di sekolah masing-masing, mungkin juga ada bapak ibu dan teman-teman semua yang sedang melakukan wisuda online atau yang sudah Saya lihat kebanyakan melakukan wisuda online di Youtube, memang ini sedang dilakukan oleh sebagian besar sekolah-sekolah Tetapi ketika saya coba memikirkan bagaimana dampak yang terjadi melalui Youtube dan sebagainya, saya melihat ada sebuah kekurangan ketika melakukan wisuda secara online melalui live streaming maupun premiere di Youtube Kekurangannya adalah yang pertama, tidak ada interaksi antara guru dan juga anak ketika wisuda online Dan yang kedua, saya melihat kita tidak bisa memastikan anak itu akan menonton di waktu yang sama Kemungkinan bisa juga anak itu menontonnya malam, mungkin malamnya, bahkan mungkin bisa juga tidak menonton Jadi sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan Dan saya berpikir bagaimana supaya wisuda online ini bisa dibuat dengan berbeda Memang dengan harus jaga jarak dan juga tetapi kalau bisa ada interaksi dan juga anak-anak bisa merasakan wisuda Nah, saya mendapatkan ide melalui aplikasi Zoom Mungkin bagi teman-teman semua, aplikasi ini sudah tidak asing lagi Dan mungkin sudah dipakai oleh banyak orang untuk webinar untuk membuat kelas online Nah, bagaimana sih supaya bisa membuat sebuah acara wisuda melalui aplikasi Zoom ini Nah, caranya demikian Tonton terus sampai akhir Yang pertama adalah kita memerlukan setidaknya ada 4 account yang menjadi 1 host dan 3 co-host Jadi, 1 host ini kalau bisa harus berbayar minimal pro ya Jadi, yang 15 dolar sebulan itu Jadi, kenapa harus 1 yang pro? Karena kalau free itu hanya maksimal 40 menit Dan tidak bisa mengakses live streaming youtube Jadi, melalui aplikasi Zoom ini juga Sekalipun real time, kita juga akan tampilkan secara live streaming di youtube Jadi, inilah makanya memerlukan sebuah ID yang sudah di upgrade ke pro minimal ya Jadi, 1 account host dan 3 account co-host yang free Jadi, hanya 1 yang baik berbayar Nah, untuk apa 3 account ini? Jadi, 1 masing-masing ini akan mempunyai tugas masing-masing Yang pertama, akan bertugas sebagai perekaman Atau di dalam menyorot panggung wisuda ya Jadi, itu akan menjadi kamera utama yang account itu Dan itu kalau bisa kita jadikan co-host Dan hostnya untuk apa? Nah, tunggu dulu Satu kamera utama dan juga account yang akan dipakai Jadi, ini boleh pakai handphone Boleh juga pakai peralatan apapun yang bisa connect ke Zoom ya Kalau bisa sih handphone aja sih Nah, terus ada lagi 1 laptop yang akan berfungsi sebagai share screen Untuk menampilkan powerpoint Baik itu tulisan-tulisan yang akan dipakai Mungkin ada nyanyian Itu ada harus 1 laptop khusus yang menjadi tempat untuk share screen Itu juga co-host Dan satu lagi co-host untuk apa? Itu untuk menerima undangan yang sudah menerima link dari kita ya Jadi, orang-orang yang masuk itu kan perlu di admit ya Jadi, kita harus terima itu memerlukan sedangkan satu account Satu account itu selain menerima Itu juga harus mengontrol bagaimana keadaan para peserta Misalnya, tolong semua mute Nah, jadi kayak memberikan sebuah perintah gitu ya Dan juga misalnya ada videonya mungkin kurang jelas Itu satu account itu Kalau mau dua juga bisa Dan hostnya Yang ditunggu-tunggu untuk apa? Ini berfungsi sebagai recording di dalam wisuda ini Dan juga untuk live streaming ke youtube Kenapa harus host? Karena saya udah coba satu handphone dan satu laptop Jadi, satu handphone untuk menyorot ke panggung wisuda Di gradi kotor itu Dan juga satu laptop untuk share screen dan segala macam Itu susah Karena apa yang ditampilkan di layar itu akan juga tampil Kepada orang-orang peserta yang mengikuti wisuda Jadi, bayangkan ketika saya mau recording Ketika saya mau klik ini Itu semuanya kelihatan Ketika ada orang mau diterima masuk Itu kelihatan semua Jadi, lebih baik ada bagian-bagian tadi ya Ada recording sendiri Ada recording sendiri Ada share screen sendiri Ada yang bagian penerima tamu sendiri ya Jadi, setidaknya ada empat ID yang dipakai Untuk bisa berjalan wisuda dengan baik Caranya bagaimana? Jadi, seperti tadi yang saya bilang Satu handphone itu fokus di depan panggung yang akan digunakan Jadi, contohnya seperti ini yang sudah saya buat Satu bagian pemberikan teks acara itu ya Random acara itu memerlukan share screen ini Jadi, dia tidak akan melakukan apa-apa Ibaratnya itu sebagai penampil presentasi powerpoint Satu, berfungsi sebagai penerima tamu dari orang-orang yang diundang masuk ke dalam link ini Ke room ini Dan yang satu lagi itu bagian recording dan juga live streaming Jadi, dari situ kita bisa berjalan dengan baik Dan bagaimana sistem yang akan dilakukan Jadi, supaya tidak ribut Misalnya kita ada menyanyikan lagu Indonesia Raya Mic yang digunakan hanya mic di kamera Depan utama Jadi, lagu, musik semua dari sana Dan semua peserta dan juga host dan co-host yang lain Itu dimute semua Atau dibisukan Jadi, supaya tidak ada delay Jadi, mau selancar apapun tetap ada delay Dan kapan di-unmute lagi Pada waktu tidak ada prosesi ceramah atau kotbah Tidak ada sambutan Tidak ada nyanyian Mungkin misalnya kayak ada ucapan terima kasih dari siswa Ada respon dari orang tua Ada pesan-pesan dari guru Nah, itu baru semua di-unmute Jadi, supaya kita bisa dengar apa yang mereka katakan Apa yang terjadi Misalnya kayak ucapan terima kasih anak kepada orang tua Ya, disitu harus di-unmute Ya, disitu harus di-unmute Dan, apalagi yang harus diperlukan Semua peralatan harus di-charge penuh Jadi, jangan sampai di tengah prosesi low-bed Wah, itu bahaya ya Kita jadi kacau nanti ya Apalagi bagian perekaman atau live streaming Dan, semua peserta harus menampilkan video layar mereka ya Jadi, jangan sampai dimatikan Jadi, kita bisa saling interaksi disitu Nah, contohnya seperti ini Jadi, kira-kira Inilah yang akan kami lakukan nanti di tanggal 16 Mungkin, jika ini dapat memberikan inspirasi Bagi bapak, ibu, dan teman-teman semua Dan, dapat meniru cara kami ini Silahkan Kiranya, apa yang saya buat Apa yang kami juga pikirkan bersama ini Dapat juga menjadi berkat inspirasi bagi orang lain Demikian, video kali ini Jadilah semua Sub indo by broth3rmax